Masuk bahasan berikutnya mengenai turunan dari fungsi trigono Nah, kita perlu tahu bahwa fungsi trigono jika diturunkan juga akan menghasilkan fungsi trigono yang lainnya Langsung aja Penurunannya bisa menggunakan limit fx plus h min fx dibagi dengan h Tapi kita akan langsung utarakan hasil akhirnya Katakanlah turunan dari y sama dengan sin x adalah y aksen, ini sama dengan cos x Kemudian cos x turunannya adalah min sin x Kemudian tan x turunannya adalah sekan kuadrat x Kemudian cos x turunannya adalah min cos x dikali kotangan x Kemudian untuk sekan x turunannya adalah sekan x kali tangan x Kemudian untuk kotangan x turunannya adalah min kotangan kuadrat x Nah, pelaksanaannya bagaimana? Kita langsung ke contoh soal Misalnya, A turunan dari y sama dengan sin pangkat 3x Maka turunannya sistemnya sama seperti kita menurunkan fungsi aljabar Jadi, ini kan bisa kita lulus sebagai sin x pangkat 3 Nah, cara penurunannya adalah pangkatnya dulu yang diturunkan Berarti ini 3 dikali sin x pangkat 2 Lalu, dalamnya kita kasih turunan trigonometrinya Yaitu apa turunan sin x? Yaitu cos x Berarti hasilnya adalah 3 sin kawadrat x cos x Kemudian yang kedua, misalkan kita punya y sama dengan Apa ya ini ya? Sekan pangkatnya 4 dari 2x Ini kan bisa kita tulis sebagai sekan 2x pangkatnya 4 Boleh kan? Nah, ini juga sama Turunkan dari yang paling luar Kita turunkan Lalu pangkatnya dikurangin 1 Sekan 2x Ini pangkatnya 3 Iya kan? Kemudian turunan dari fungsi yang di dalam ini Adalah Apa? Turunan dari sekan adalah Sekan dikali tangan Berarti ini kita tulis Kita kalikan dengan Sekan 2x Dikali tangan 2x Kemudian, ini kita masih ada koefisien di sini Ini kita turunkan Kita cari turunannya adalah Turunan dari 2x adalah 2 Nah, berarti hasilnya adalah 8 dikali sekan 2x pangkatnya 3 Dikali sekan 2x dikali tangan 2x Sudah ya, sudah jelas Kita kasih soal satu lagi Kita akan misalkan kita punya Y sama dengan Cosinus dari Cosinus pangkatnya 2x Maka turunannya adalah Y sama dengan Y aksen sama dengan Ini kita kasih koefisien ya Biar seri ya Cos pangkatnya 2 dari 3x Sama dengan 2 dikali Cos 3x dikali Min sin 3x Kan turunan dari Cos kan sin Dikali dengan 3 Atau sama dengan Min 6 Dikali sin 3x Cos 3x Nah, kita ingat-ingat lagi Aturan Leibniz Jadi, turunan rantai Katakanlah misal Jadi, misal Ada fungsi Y Atau D, Y per D, X Ya, aksen Ini sama dengan D, Y per D, U Dikali D, U per D, X Misalnya kita bingung Nah, ini cara Unurnannya kok Perlu dikali Di dalamnya ini Maksudnya gimana Oke, jadi kayak ini Misal kita punya Fungsi Y sama dengan Apa ya Sin pangkat 3x Nah Kalau kita bingung Kita bisa turunkan Satu per satu Misalnya kan kita misalkan Sin X Sama dengan U Sehingga Y sama dengan U pangkat 3 Maka turunan dari Y Atau D, Y per D, X Boleh Bila kita Wujudkan sebagai D, Y per D, U D, U per D, X Jadi, D, Y per D, U itu Turunan Y terhadap U Sama dengan U pangkat 3 Kalau diturunkan Jadinya 3U kuadrat Dikali D, U per D, X D, U per D, X Ini tadi U adalah Sin X Maka Turunan dari U Atau turunan dari Sin X adalah Cos X Nah, gini aja Lalu U nya kita Kembalikan ke Sin X 3 Sin Kuadrat X Dikali Cos X Coba kalau kita turunkan Cocokkan Ini 3 keluar Jadi sin kuadrat X Lalu dikali Di dalamnya Yaitu cos X Oke Semoga teman-teman Tak bantu Selamat menikmati